Halo teman-teman teknisi digital kali ini saya dapet servisan lagi sebuah DVD player merek Gardiner ini DVD player apa Oh ini bukan DVD player ini ini adalah STB alias receiver para bola ini mati total katanya tipenya adalah ada enggak ya enggak ada Oh ada nih Gardiner G88 HD Otimo new digital satellite receiver digital satellite receiver berarti bukan STB mirip-mirip aja sama STB ini kalau disingkat DC DSR tapi nggak ada yang kayak gitu ya ini kita sebut aja receiver para bola ya digital satellite receiver mereknya Otimo dengan pemerknya Gardiner tipenya adalah G88 HD Otimo ini pakai keevision apa sih maksudnya Oh power power by keevision dispensori bukan sponsori power by nggak tahu lah saya langsung aja ya kita ke fokus utama mau memperbaiki receiver para bola yang ternyata rusak ini katanya mati total nggak hidup sama sekali kita lihat di dalamnya nggak ada apa-apa kita jumpain disini sebuah buku buku ya bukan buku sih tepatnya ini kertas user guide sepertinya panel depan panel belakang ya ini users manual kita simpan aja dulu users manualnya terus kita dapat charge dengan input sebesar 220 volt outputnya adalah 12 volt 1 ampere kita akan cek tegangan adaptornya kira-kira masih bagus apa enggak terus ini dia yang paling utama LNB bukan digital satellite receiver saya sering salah sebut teman-teman LNB nya masuk sini terus outputnya kita bisa pakai RCA aja ini untuk video warna kuning untuk audio warna merah dan warna putih gitu ya terus yang bagian bawah ini untuk DC 12 volt dan yang ini adalah leh dia suka nemenin orang yang lagi nervous dan buat mainan ya leh terus teman-teman gimana cara memperbaikinya aduh dia salto pula gimana cara memperbaikinya tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian menjempolnya jempolnya 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 mana jempol 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 oke teman-teman sekarang saya siapin soft start dulu ini saya singkirin sedikit saya siapin soft start saya offkan dulu MCB soft start saya terus saya mau lihat adaptornya koroslet apa enggak untuk ukuran teknis untuk urusan teknis dari soft startnya saya enggak ngejelasin sini tapi teman-teman bisa lihat di di yang muncul di atas itu ya di rekomendasi muncul di atas karena untuk soft start cara membuat soft start dan prinsip kerjanya saya akan tunjukin atau saya sudah tunjukin di video yang lainnya yang udah saya buat dan saya upload di channel teknisi digital deh jangan dimakan jangan dimakan aduh nah sekarang gini ya saya colokin ke soft start dan lampu MCB saya enggak hidup artinya enggak koroslet karena hidupin enggak hidup juga berarti memang benar-benar enggak koroslet artinya akan ada tegangan 12 volt normal di outputnya sini di output dari adaptor sekarang saya harus buktikan tegangan 12 volt yang normal menggunakan avometer digital menggunakan avometer digital kita pakai ring sekitar 200 volt atau 20 volt untuk yang pertama saya pakai 200 volt saja ringnya kucing saya lagi salto-salto pengen diajak mainan pengen ngajak mainan maksudnya sekarang bagian luar saya asumsikan negatif dan bagian dalam saya asumsikan positif kita lihat tegangannya berapa tegangannya nggak keluar sama sekali aduh tapi tangan saya kesetrum tangan saya kesetrum teman-teman tangan saya kesetrum ini aturan keluar tegangan ya aturan keluar tegangan tapi kok nggak keluar tegangan sama sekali kenapa seperti itu apa kebalik Hai coba kita tes kita balik tapi kok tangan saya kesetrum ini kayaknya adaptornya rusak nih sekarang kalau misalnya kita asumsikan bagian dalamnya yang positif luarnya negatif otomatis dia bakal keluar tegangan dong tapi kan ternyata tidak tuh nggak keluar tegangan sama sekali ya aduh setrum saya teman-teman eh jangan dicakarin adaptor nyetrum adaptor nyetrum jadi bagian luar negatif bagian dalam positif sekarang saya masukin yang positif yang positif ke dalam seperti ini ya nggak keluar tegangan sama sekali artinya ini ada problem sama adaptor untuk membuktikannya leh tuh yang dibalik-balik itu teman-teman saya lagi ngobrol sama kucing saya tuh dorong-dorong sama dia untuk membuktikan bahwa digital receiver digital receiver digital satelit receiver ini hidup apa enggak saya langsung colokin aja ya karena saya ukur pegawai meter enggak keluar tegangannya saya langsung colokin dan kita lihat displaynya enggak nyala sama sekali ini nyakarin apa sih kucing saya ini leh yang nggak hidup sama sekali ya teman-teman ya aturan dia langsung hidup ada warna merah biasanya tapi ini enggak sama sekali baiklah ya sekarang saya cabut aja adaptornya saya mau cek adaptornya saya lepas aja deh ya saya nggak bisa nemuin tempat untuk ngelepas casingnya karena dikunci rapet banget dan kucing saya selalu ngikutin aduh mikir dulu mikir dulu mikir dulu aduh dia ngajak mainan dari tadi jadi saya mau coba lepas pakai minyak kayak putih di bagian sininya ya teman-teman nggak keluar tuh jangan senggel-senggel yang kayak gini sampai keliling udah kalau udah kira-kira misalnya kan ini dilem ya kalau misalnya kira-kira lemnya tuh udah agak kita longgar baru kita tarik kita pisahin jadi dua karena ngebuka casingnya cuman ngelepasin antara bagian ini dan bagian ini gitu aja sih akhirnya casingnya bisa saya buka tapi pakai cara yang agak kasar karena saya kasih minyak kaya putih percuma orang ini enggak dilem dikasih minyak kaya putih kalau dilem mungkin iya ya teman-teman tapi kan ini enggak akhirnya saya congkel aja tapi meninggalkan bekas yaitu patah ya casing bagian luarnya patah seperti ini patahannya ada sekitar dua sampai tiga patahan kalau kita lihat di bagian sini ada satu dua tiga patahan di kalau misalnya nanti kita pasang lagi casingnya dia agak cacat gimana supaya enggak kelihatan cacat ya kita bakal akali nanti entah kita lem pakai lem setan atau kita kasih epoxy atau bisa kita solasi keliling bebas apapun boleh yang penting rapet tangan kita enggak sampai nganain komponen waktu ini kita colokin ke harus listrik 220 volt konsepnya cuman gitu aja dan begitu saya bisa ngelepas ini saya perhatikan disini ada kayak cairan gitu di deket dioda yang dikasih kode komponen D3 dan R8 8 atau 6 nih 8 itu kayak ada cairan gitu dan saya nggak tahu itu rusak apa enggak karena harus diukur pakai komponen tester dulu atau pakai avometer digital skala dioda untuk mengukur dioda di tiga nya rusak apa enggak tapi selain dioda di bagian bawah PCB yang saya curigai rusak itu karena di kakinya itu ada cairan-cairan ternyata saya juga nemuin disini ada resistor yang putus teman-teman resistornya tipe resistor fuse f1 dengan nilai 10 R1 ini adalah resistor fuse resistor yang berfungsi sebagai fius atau sekering berarti sebelumnya ada over load of atau over voltage of over ampere atau hubungan harus pendek tuh kalau disingkat apa yang namanya kata lainnya ada short gitu ya ada short akhirnya dia putus sekeringnya dan sekeringnya harus kita ganti dengan yang baru pertanyaannya kenapa kok sekeringnya putus ya tadi alasannya karena ada arus pendek kok bisa kenapa kok bisa ada arus pendek kenapa nah itu harus kita cari dulu teman-teman kalau misalnya kita langsung ganti sekeringnya nanti khawatir dia bakal putus lagi atau jeglek lagi nanti MCB rumah kita jadi kita harus cek dulu komponen satu persatu dari dioda punya arah ini sampai dioda yang D3 ini D2 terus ini ada kiprok sampai ngecek fiusnya fiusnya nggak perlu dicek pakai komponen karena udah kelihatan rusak pokoknya saya mau cek dioda dulu sama resistor kalau misalnya saya nemuin ada yang rusak nanti saya bakal tunjukin ke kalian saya mencurigai dua buah komponen sebetulnya lebih sih kecurigaannya lebih dari dua buah karena kalau misalnya sekering putus atau resistor fius putus itu biasanya diakibatkan karena masalah yang serius minimal masalahnya terjadi karena adanya harus pendek yang diakibatkan oleh IC yang rusak di dalamnya tapi sebelum tapi selain itu ada juga komponen yang lain seperti dioda yang ini kalau IC kan nggak bisa dicek ya pakai alat ukur tipe IC ini adalah KL9G37T terus saya udah ngelepas ini diodanya dioda punya arah arusnya SR3100 kayaknya ini dioda 3A biasanya kalau 5A itu SR5100 biasanya coba kita cek ya pakai ring dioda atau pakai skala dioda sekarang kita lihat kalau kita posisikan seperti ini jarum atau angka di alfameter digitalnya nggak bergerak tapi kalau misalnya kita balik dia langsung menunjukkan angka tertentu kalau misalnya di dalam video ini ditunjukkan 258 artinya ini diodanya masih bagus tapi resistornya nggak perlu diukur pun udah kelihatan cacat harusnya resistor ini memiliki tahanan atau resistansi sebesar 10 Ohm tapi karena dia pecah seperti ini pasti tahanannya udah berubah jadi sementara itu saya udah ngebeliin resistor yang ukurannya sama dan gedeknya pun sama 1 Watt ukurannya juga sama 10 Ohm toleransi 5% coba sekarang kita ukur pakai alfameter digital karena dia ukurannya adalah 10 Ohm berarti kita pakai ring 200 Ohm kita cek berapa kira-kira terukur 11,3 sampai 10,5 Ohm presisi ya mantap 10,5 Ohm toleransi 5% mantap nih ini langsung aja deh saya pasang ya di sini karena resistornya tuh letaknya ada di mana tadi ya di sini resistornya eh betul nggak bukan di sini resistornya resistornya di sini terus diodanya di sini ini ada lambang dioda diodanya di sini nah ini kan ada segitiga ya ujung segitiga tuh yang ada garisnya ini loh jadi kita pasang seperti ini terus kita solder terus kita tes hasilnya seperti apa tunggu beberapa detik lagi sekarang udah saya solder dioda dan resistor fuse 10 Ohm nya terus sekarang sebelum saya colokin ke arus listrik 220 volt saya siapin dulu alfameter skala kali 1 atau X1 kemudian saya mau cek stackernya dia core slide apa enggak dan gimana ciri-ciri core slide nya kalau misalnya jarumnya mentok ke sebelah kanan biasanya seperti itu nah kalau seperti ini yang kita ukur nanti berarti dia core slide tapi ini tidak dia hanya bergerak sedikit aja artinya dia enggak core slide jadi udah bisa kita uji coba ini teman-teman kita pasang dulu casingnya kita pastikan kabelnya enggak terjepit terus kita lihat posisi kotaknya seperti apa ini seperti ini posisi kotaknya seperti ini enggak seperti ini iya dan kita pasang udah beres saya pasang seperti ini meskipun kelihatan cacat karena dia patah waktu dibuka 4 4 nya yang patah tapi enggak jadi soal yang penting kita bisa benerin bagian dalamnya sekarang saya mau langsung colokin ke arus listrik terus 20 volt dan lihat core slide apa enggak kita matikan dulu MCB nya kita colokin enggak nyala kita hidupkan oke saya enggak tahu ini core slide apa enggak yang jelas lampu soft start saya enggak nyala untuk membuktikannya kita harus cek tegangannya berapa yang ada di sini ternyata tegangannya keluar keluar berapa keluarnya tegangannya keluar 11,4 volt 11,3 11,2 yes alhamdulillah 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 yihihi sembuh akhirnya sembuh bisa nonton lagi deh on channel 002 saya enggak ngetes di tv karena ini adalah ini adalah decoder parabola jadi saya karena saya enggak punya parabola akhirnya enggak bisa saya tes ini decoder nya dan meskipun seperti itu decoder ini udah bisa digunakan tinggal kita balikin ke yang punya dan kita bakal tunggu tunggu servisan selanjutnya dan tunggu video selanjutnya yang bakal saya upload di channel teknisi digital teman-teman terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye